Hai kalau belinya ini masih punya wadah apa enggak Iya dia juga manusia biasa seperti kita ini iya memakan minum Oh sama iya sama ini kalau boleh tahu ini hidupnya di pulau Jawa atau di luar jauh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa limadillah wa lakholla wa lakholla wa ta'illah billah wassalatu wassalamu'ala rasulillah Ahmad Badu jumpa lagi dengan kami ku pada bukan singa langit untuk sahabat-sahabat Hai pada bukan singa langit dimanapun berada bahkan di luar negeri di Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah atau di luar Jawa pun semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan sesuatu apapun bagi yang beragama lain salam rahayu rahayu sejahtera ini kami akan menghadirkan gaib yang ada di daerah mana itu yang amat kosim itu berada kok katanya imam hati itu ada di Indonesia kita akan coba tanya Jin dari sana atau dari Indonesia aja ya lebih enaknya ini ya mungkin yang lebih tahu Jin yang ada di Indonesia aja yang paling tua nanti kita akan hadirkan dan kita tanya benarkah imam hati itu ada di Indonesia dan apa yang sesuai disampaikan oleh Ahmad khasim benar bahwa imam hati itu ada di Indonesia kita akan langsung saja kita hadirkan gaib terkuat yang ada di Indonesia ini yang mengetahui tentang beliau imam hati berhenti dan agar biar gak kelamaan seperti biasa kita langsung mulai saja nya tidak ada yang bisa masuk yang selain saya hadirkan atau datangkan Ya Allah dengan Jin Sang yang nurja yang nurwana gaib yang mengetahui tentang imam hati gaib yang mengetahui dengan imbam mati, dengan jelas hadir ke sini atau masuk ke sini gaib yang sudah muslim yang mengetahui Allah masuk dalam tepung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohonlah ini dari gulungan apa ini saya dari jen dari gulungan jen ini jen dari mana ini saya dari penguasa pulau jawa dari kayangan apa dari pulau jawa mohon maaf bisa dikenalkan dengan siapa saya bakal akan nama saya siapa nama di broco di broco ya panggil saja gitu mbak broco ya mbak haca ya ya bisa ini kan ada orang yang dari luar dari bangsa Arab namanya Ahmad Qasim itu mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berada di Indonesia apakah itu benar atau tidak sebenarnya itu bohongan dia tertipu dan tertipu bangsa golongan jen iblis ilman yang fast dia itu tertipu dia tertipu iya kalau yang asli tidak begitu oh iya tidak begitu tapi kalau Imam Mahdi sebenarnya zaman tahu nggak dimana iya tahu dan tapi dirahasiakan masih dirahasiakan tapi untuk tempat maksudnya untuk tempatnya di Indonesia apa tidak iya oh iya cuma masih dirahasiakan iya belum boleh kalau yang mengatakan itu bukan belum itu bukan itu golongan cinfrasik dan masih cinfrasik yang pasti sosok Imam Mahdi itu beliau hidup di Indonesia benar tapi bukan yang mengaku-ngaku tidak seperti itu orangnya tidak gila jabatan tidak gila kehormatan dia tidak begitu tapi ini beliunya sudah ada ya berarti sudah oh tinggal tunggu waktu iya tinggal tunggu waktunya nanti nanti aden juga tahu sendiri kapan waktunya nanti pasti Tuhan akan menunjukkan kalau saya merasakan itu kan dunia ini sudah banyak kejolak ini benar apakah beliau Imam Mahdi segera keluar atau nanti ditunggu saja ini sudah banyak tanda-tandanya dari sisi galib juga sudah banyak sekali nanti juga akan dihadirkan sedih oleh yang maha kuasa kalau memang itu rahasia ya kalau boleh tanya lagi ini jenengan ini kenal gak sama beliau sang yang menurut saya menurut beliau jengan kami mohon maaf ya itu raja panjedengan iya raja diraja dari segera alam gantin di alam kamu atau dimana di alam sana di alam langit juga di sang puasa itu yang dititah oleh Tuhan manusia atau gaib atau gimana itu sebenarnya nanya nama julukan saja kalau belinya ini masih punya wadah apa enggak iya dia juga manusia biasa seperti kita ini iya makan minum iya sama ini kalau boleh tahu hidupnya di pulau jawa atau di luar jauh itu ada di pulau jawa di pulau jawa dari golongan aden sendiri ini mohon maaf itu saya tak mau tanya antara sang yang nur cahyan ngerwana dengan emah mati nanti itu ada sanggup pautnya ada nanti pokoknya ada ada sanggup pautnya ada sanggup pautnya rumpit tapi nanti adukan itu hubungannya nanti itu soalnya itu rahasia ilahi belum bisa dibucarkan saat ini nanti kalau sudah waktunya aden juga tahu sendiri aden kan suka muridnya buat beliau kan banyak kecil yang banyak mengaku ini imam hati ini saya imam hati banyak itu kan iya aden itu banyak sekali disana sini itu gila kehormatan sebenarnya itu maksudnya yang mengaku ngaku itu agar apa dia dia itu sebenarnya hatinya terbesit sedikit ada ada timbul rasa-rasa ingin diakui ingin dihormati itu iya orang-orang seperti itu tipis sekali tapi dia tidak tahu makanya banyak penyusup bisa masuk ke situ dia itu dibohongi yang mengaku itu kan orang bodoh itu orang pintar pintar mengaku iya sebenarnya orang itu kurang tulus hatinya itu yang kurang benar jadi banyak penyusup di dalamnya ikut masuk ke dalam tubuh nya apa dia ingin punya pengikut banyak sebenarnya iya di kepalanya ini bisa dibaca iya tapi yang dia tidak tahu kalau untuk beliau imam Mahdi yang asli sendiri itu tidak pernah bercerita tidak punya pamris sama sekali hidupnya bersahajah dia cuma melakukan ibadah menjalankan apa yang diperintah Tuhan itu sama seperti baginda Rasul Muhammad Salam itu tuntunan yang sama 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 dengan beliau ini mohon maaf kalau boleh saya tanya lagi kalau berkenan menjawab apakah nanti beliau itu imam Mahdi itu dengan ratu adil itu satu orang atau beda orang itu sebenarnya sudah sama berbeda cuma nama nanti akan tahu sendiri oh gitu iya itu beda nama sebutan sahaja jadi memang Indonesia ini nanti akan benar jadi merjus war dunia itu benar iya nanti bisa dilihat bisa merasakan semuanya apa yang diberitakan itu nanti akan terjadi kalau sudah sahaja nanti berarti itu orang-orang dahulu mengucapkan kalau bangsa kita ini sebenarnya bangsa terkuat itu benar benar sekali lu kita itu raya kuat punya adab yang tinggi tidak seperti orang luar sana gak tahu tata krama sopan santun itu kan kalau saya lihat itu kan sekarang kan di Indonesia ini banyak mengikuti kaya-kaya barat benar sekali orang-orang itu tidak tahu yang di itu apa hanya ikut-ikutan iya pokoknya dia ikut-ikutan itu merugikan dirinya sendiri tidak tahu kalau untuk pesan-pesannya Mbah Brojo ini untuk sahabat-sahabat saya gimana ini ya ikutlah amal amal lihat dari beliau dijalankan dengan sebenar-benarnya ini tuntunan semua umat untuk nanti keselamatan di akhir di akhir zaman iya itu benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh nanti bisa dirasakan sendiri bisa dirasakan terima kasih banyak Mbah Bajayat iya sama-sama saya hadirkan dan saya banyak tanya terima kasih itulah dihadirkan maaf mengganggu panjang di sana sudah jadi kehormatan saya bisa hadir di sini untuk abden terima kasih banyak kalau mau undur diri silahkan iya dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya matur akan matur sumbun salam salam turunan bantuk keluar salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam alhamdulillah ini tadi kami menghadirkan KF yang hadir ternyata yang menguasai Tanah Jawa dan dia itu tadi mengatakan namanya Mbah Brojo itu saya juga kurang tahu pasti itu hanya nama samaran atau nama aslinya tapi dia tadi juga sudah ngasih info banyak jadi juga diingatkan kita juga harus hati-hati jangan mudah terprovokasi jangan asal ikut nanti akan rugi sendiri kita lihat kita lihat sisi baiknya mau apapun kita lihat dulu itu arahnya kemana tujuannya apa agar kita tidak salah arah agar selamat dunia akhirat semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya dari kami cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh